Anak korban eksploitasi seksual melalui panggilan video di Lampung Tengah, Lampung bertambah jadi 35 anak. Para korban yang berasal dari beberapa sekolah dasar itu diajak melepas pakaian oleh pelaku dalam panggilan video grup aplikasi pesan. Penyelidikan kasus eksploitasi seksual terhadap anak di Lampung Tengah, Lampung masih terus berlangsung. Dari pemeriksaan terungkap fakta baru, jumlah korban bertambah dari 22 anak menjadi 36 anak. Para korban berasal dari beberapa sekolah dasar di Lampung Tengah. Dari 36 korban, satu diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Polisi menduga jumlah korban masih mungkin bertambah. Kita sudah membuka posko pengaduan di unit di Peter dan PPA. Bahwa bagi siapa saja yang menjadi korban daripada si pelaku ini, orang tuanya untuk segera melaporkan di kores Lampung Tengah. Para korban dihubungi melalui panggilan video grup aplikasi pesan, lalu dibujuk untuk melepas pakaian dan saling menunjukkan alat kelamin. Kini, para korban tengah mendapat pendampingan Lembaga Perlindungan Anak, LPA, kabupaten setempat untuk memulihkan trauma. Kalaupun misalnya masih ada korban yang lain, saya berharap kepada anak dan orang tuanya agar segera memberi jauhkan kepada kami supaya kami bisa memberikan pelayanan trauma healing atau sejenisnya supaya anak ini tidak teracuni pikiran-pikiran yang sudah dilakukan oleh tersangka kepada mereka. Tersangka berinisial R, 31 tahun dirikus polisi atas laporan orang tua belasan anak yang dijadikannya objek eksploitasi seksual. Perbuatan pria warga Lahat Sumatera Selatan itu terkuat ketika rekaman videonya ditemukan oleh salah satu orang tua korban di ponsel putrinya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung.